Intro Selasa 10 Desember 2019 Kegiatan Outbound Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Hari Kedua dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Outbound di Hotel Serenauli Laguboti Acara ini turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Tobasa, Audi Murpi Sitorus, dan jajaran Dinas Pariwisata Terkait Dalam pemaparannya, Sekda Tobasa menyampaikan Outbound adalah suatu kegiatan pelatihan kepemimpinan yang membutuhkan intelijensi fisik dan mental yang kuat Biasanya, Outbound cenderung dilaksanakan di lapangan terbuka dan pemandu Outbound hanya orang-orang yang profesional saja Wisata Buatan Pemandu Wisata Buatan atau Outbound Jadi, Outbound itu adalah suatu kegiatan yang tetap bermainan tetapi yang lebih efektif Jadi, Bapak ini membutuhkan intelijensi dan juga membutuhkan fisik dan mental di Outbound Jadi, orang-orang memang yang bisa memanju Outbound itu yang punya intelijensi yang lebih baik Fisiknya juga kuat dan masyarakatnya juga kuat Yang terhadap mungkin lebih cederung kalau Outbound itu di lapangan terbuka Jadi, nanti dipandu oleh orang-orangnya Usai pemaparan dari Sekda Audi Murvisitorus Acara dilanjutkan dengan beberapa sesi tanya-jawab Dalam sesi ini, Sekda Tobasa Audi Murvisitorus menegaskan bahwa Semua pariwisata yang dibangun oleh pemerintah diserahkan kepada masyarakat Kalau ada lahan, saya pikir kalau masyarakat bersedia menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah untuk dibangun dan untuk dinikmati oleh masyarakat yang ada di situ, itu sangat bagus Kalau masyarakat selama ini adalah tidak ada yang bersedia menyerahkan lahan tersebut Dan itu bukan untuk dimiliki oleh pemerintah Tetapi sekarang kita bisa membangun kalau lahan itu telah diserahkan ke pemerintah Diserahkan, kemudian dibangun, nanti ini dikembalikan ke masyarakat untuk pengelolaannya, yaitu pokteri Usai diskusi, seluruh peserta melakukan kunjungan langsung ke Kaldera Sibisa, kecamatan Ajibata Dalam kunjungan tersebut, Dusun Kreatif memperkenalkan timnya untuk ikut bergabung dalam pengembangan potensi wisata yang ada di Tobasa Andika dari tim Dusun Kreatif mengatakan bahwa Outbound adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan karakter Mereka hadir untuk membagi pengetahuan dan bekerjasama membangun pariwisata yang ada di daerah Tobasa Teman-teman, tadi saya diminta untuk menjelaskan apa itu sih Outbound Jadi Outbound sendiri, satu kegiatan Dimana sekarang banyak perusahaan, company, instansi, pelajar, sekolah, organisasi Yang ingin melakukan sesuatu, ya sesuatu untuk pengembangan karakter Pada akhir acara, peserta dan pembicara melakukan foto bersama Dari Kaldera, Tobak TV, melaporkan Selamat menikmati